Selamat pagi semuanya, ke Indonesia atau selamat malam di US. Selamat datang di sinarku hari ini. Terima kasih saya sudah diminta jadi moderator. Saya cuma di sini fungsinya bantu-bantu aja ya. Tema kita hari ini, lessons from the US ya, pelajaran dari US dalam menangani COVID-19. Tema yang cukup menarik. Seperti kita tahu saat ini dari data Voltometer, masih menjadi epicenter pandemi COVID-19 dunia. Dengan total kasus per hari ini kira-kira 2 juta kasus, dengan angka kematian 112 ribu. Sementara itu, China sekarang berada di posisi 18. tingkat dunia, China di mana outbreak itu dimulai, dengan angka kasus di 83 ribu. Jadi bandingkan 2 juta di 83 ribu. Cukup kontras, dan angka kematian di 4.600 saja. wabah ini cukup berdampak. Dan kalau kita lihat di bidang ekonomi, kita lihat real GDP, contohnya untuk US ya, di quarter 4, kalau kita lihat quarter 4 2019, dibandingkan dengan quarter sebelumnya, ada kenaikan 2,1%, tapi di quarter 1 2020, ada penurunan GDP, real GDP sebesar minus 4,8% dari quarter sebelumnya. Lalu yang juga menarik adalah tingkat unemployment. di April 2020, terdapat 20,5 juta tingkat pengangguran atau secara persen 14,7%. Ini adalah salah satu angka pengangguran yang cukup tinggi atau sangat tinggi setelah Great Depression. Kalau di Great Depression tahun 1933, angka pengangguran ada di angka 25% di US. lalu setelah Perang Dunia ke-2, bulan September 1945, ada 2 juta pengangguran. Lalu di tahun 2009, Maret 2009, ini Great Recession, resesi setelah yang housing bubble itu, sebesar 800 ribu pengangguran. Lalu kita bandingkan saja 20,5 juta di bulan April 2020. Ini angka yang cukup fantastis. Presiden Trump sendiri juga sempat mengetatangani stimulus package sebesar 2 triliun dolar. Ini juga angka yang cukup fantastis dalam history US. Pemerintah US sendiri dikritik karena lamban dalam menanggapi wabah ini. Karena baru akhir Februari 2020, CDC baru mengumumkan bahwa COVID-19 adalah wabah yang cukup berbahaya. Untuk membahas lebih lanjut, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari wabah ini dari US, kita akan melihat kasus di kasus dari State Colorado. Hari ini pembicara kita adalah Mas Wisnu. Nama lengkapnya Mas Wisnu siapa ya? Mas Wisnu. It's okay. Sorry Mas Wisnu. Saat ini sedang menjalani studi PhD di bidang ilmu ekonomi di Colorado State University. Beliau akan berbicara tentang penanganan COVID-19 di State Colorado. Mungkin saya langsung serahkan ke Mas Wisnu atau gimana ini? Oke, ya. Terima kasih Mas Gunawan. Saya bisa langsung share screen aja kali ya untuk untuk Terima kasih semuanya. Saya jadi nggak bisa lihat pesertanya karena sharing screen menggunakan PowerPoint. Kelihatan ya PowerPoint ini kan ya? Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanya. Jadi nggak perlu nunggu sampai akhir. Silakan tanya sepanjang saya presentasi karena mungkin ada banyak pertanyaan dari rekan-rekan sekalian yang hadir di sini. Jadi yang belum kenal saya, saya Wisnu Serinugroho. Saya saat ini PhD di Colorado State University. Sekarang masuk ke tahun keempat. Kebetulan juga tahun ini kita bikin kebetulan asfeser saya bikin menamanya Poverty Action Center Regional Economic Development Institute. Sebenarnya sih untuk nampung saya dan beberapa rekan yang kemudian punya peminatan yang sama di bidang kemiskinan dan kemudian ekonomi regional. Selain itu seperti yang Ibu Evi bilang, saya juga bulan Maret ini ikut bantu untuk konsultasi menafigasi pemerintah kota Fort Collins dan Laughland dalam menafigasi dalam bidang COVID ini. Tapi perlu diingat bahwa saya bukan ekspert dalam pandemik, saya bukan ekspert dalam ekonomi pandemik. Jadi saya simply tahu data, saya bisa lihat data dan kemudian saya hanya nampilkan data-data yang kemudian saya tahu dan kemudian bisa saya share. Karena ada beberapa hal yang sangat konfinesial jadi nggak bisa saya share dari Laughland dan Fort Collins. This is a timeline dari COVID di Colorado. Sampai saat ini di US sendiri nggak jelas sebenarnya kapan sih COVID-19 ini mulai. Ada yang bilang Januari, Februari karena ada beberapa kasus di Seattle, Washington, atau St. Jose. Jadi mereka nggak bisa nentukan. Untuk kasus Colorado sendiri tempat saya tinggal saat ini di Seattle State Colorado itu dideklarinya tanggal 5 Maret untuk first crisis COVID. Itu pertama kali muncul di Aspen dari turis Eropa yang datang ke Aspen untuk skiing. Kemudian yang kedua dari Denver yang kemudian kebetulan baru pulang dari mainland China sehabis tahun baru Imlek. Saat ini Colorado ini datanya harus sudah update 28 ribu saya masih pegang 27 ribu karena saya nggak sempat update 27 ribu Larimer itu atau tempat saya tinggal itu 27 ribu 610 ini datanya jadi Colorado pakai 3 moving average untuk prediksi COVID-19-nya bisa dilihat kurvanya seperti itu jadi untuk kasus Colorado walaupun US masih nomor 1 di 2 juta dan Colorado masih ada penambahan tapi sebenarnya udah agak mulai mendingan gitu agak mulai turun dibandingkan US secara overall dan di US sendiri kalau melihat faktanya sebetulnya jumlah COVID-19 itu sejalan atau lurus dengan jumlah penduduk yang ada di state masing-masing kayak Wyoming itu kecil karena memang 1 per 10 jumlah penduduk Colorado yang 5 juta 5 juta 800 jumlah hospitalize 4 ribu outbreak-nya ada 294 jadi kalau di situsnya COVID-19 Colorado bisa dilihat di mana ada outbreak gitu walaupun nggak boleh dicantumkan siapa nama kalau Indonesia kan ada namanya gitu ya kalau di sini kan nggak boleh terlarang untuk cantumkan nama jadi hanya outbreak-nya di mana daerah mana atau misalkan di supermarket mana itu ada outbreak saat ini sampai saat ini ada 294 dead tall-nya meninggalnya adalah 1512 tapi kalau lihat dari segi umur memang yang banyak meninggal itu adalah Adderley ini adalah dead-nya dead tall-nya kemudian yang meninggal paling banyak adalah Adderley umur 60 tahun ke atas jadi waktu awal COVID-19 5 Maret muncul Jared Polis Gubernur Colorado itu yang pertama kali dia bilang saatnya kita berpikir melindungi orang-orang yang kemudian paling vulnerable karena orang-orang ini di Amerika adalah orang-orang yang kemarin waktu jaman 1945 itu Perang Dunia II dan sekarang mereka butuh bantuan kita untuk bisa bertahan di COVID-19 jadi yang muda-muda rata-rata sakit kemudian sembuh sendiri teman-teman saya juga banyak kayaknya yang sakit kemudian sembuh sendiri karena memang masih muda dan Colorado rata-rata lebih sehat obesity-nya nggak terlalu tinggi karena memang outdoor state-nya jalan jadi banyak orang yang kemudian bola olahraga terakhir data ventilator emergency room occupancy rate-nya 30% makanya nanti di berikutnya di timeline berikutnya adalah ada better at home atau safer at home jadi nanti ada tiga step yang Colorado lakukan nanti saya akan jelaskan satu persatu saat ini nggak ada recovery data di Colorado jadi purposely karena ini bisa menimbulkan false information bahwa kita baik-baik aja karena yang recovery banyak jadi sampai sekarang orang nanya berapa yang recovery Colorado nggak ada 27 ribu itu berapa yang sembuh sendiri nggak ada pemerintah Colorado sengaja menyimpan hal tersebut karena biar nggak kemudian bikin orang terlalu kepedean oh banyak yang recover padahal sebenarnya emang banyak yang recover sebetulnya setiap hari Rabu itu ada update data lengkap tapi setiap hari setiap hari jam 4 sore biasanya ada data terbaru saya sendiri nggak pernah lihatin karena bikin stres kalau melihat setiap hari data tambahannya berapa saya melihat yang weekly data per hari Rabu dan biasanya ditambahkan bahwa ini datanya 3 atau 4 kali karena US ini under testing sama seperti Indonesia nggak punya testing PPE-nya juga bermasalah stoknya nggak banyak jadi makanya selalu ditahankan bahwa ini 4 kali atau 3 kali dari data sebelumnya estimasinya untuk yang tadi moving average dan kemudian ada modelingnya Jared Police dan Departemen Public Health itu menggunakan R4 jadi 1 orang itu bisa infeksi 4 orang atau lebih exponentially dan mereka sebenarnya waktu sebelum bener full air opening prediksinya harus R1 tapi kemudian memang agak sulit apalagi melihat kondisi ekonomi jadi yang saya bantu di pemerintah ini saya kasih data-data fakta ekonominya jadi kalau keputusan mereka untuk buka atau nggak tetap di alih pandemiknya kemudian awal keselatan jadi ekonomi itu nggak ada urusannya untuk masalah hal tersebut ini adalah timeline Colorado jadi ini adalah listel-listel kalau di Indonesia ada PSBB kalau di Colorado namanya shelter in place jadi pertama kali itu 23 Maret dari Maret 5 sampai Maret 23 itu ada selang waktu tapi kemudian akhirnya gubernur mendeklar shelter in place shelter in place itu adalah jadi di US di state biasanya ada kayak gedung yang kemudian bisa dijadikan shelter kalau misalnya kan ada bencana atau tornado atau kemudian apapun lah ya itu biasanya untuk orang yang homeless nggak punya tempat tinggal atau kemudian traveler kemudian nggak bisa bayar hotel itu kemudian dibuka tempatnya dibuka jadi bisa bentuk fisikal bisa bentuk pokoknya ini adalah shelter in place semua harus kemudian aware dan kalau bisa di rumah di rumah M-nya buat homeless sama low income people kebetulan di utara dari kampus itu ada shelternya jadi saya sempat ke sana banyak orang yang kemudian akhirnya berkumpul di sana khususnya homeless dan kebetulan juga ini pas dengan spring break jadi spring break sekolah libur jadi kebetulan saat itu adalah sekolah ditutup tiga hari kemudian karena terus spike-nya sangat tinggi diubah dari shelter in place jadi stay at home jadi bukannya PSBB kalau disini bilangnya stay at home anjuran bahwa sebaiknya di rumah semua anak neksisial bisnis ditutup esensial bisnis contohnya adalah hospital, grocery yang lucu di Colorado atau di Amerika mungkin keseluruhan gun store itu esensial jadi pokoknya di atas terbuka nggak boleh tutup kemudian ada gas station juga marioana kerangka sampel kemudian kerangka sampel itu besar biayanya untuk mendapatkan kerangka sampel merawatnya juga untuk biaya besar kemudian kemudian pak Agustin mohon di sampling itu bisa di mute ditemukan yang nah bertanya apa ya sudah oke lanjut oke bukan pertanyaan ya oke sorry ya marioana store juga termasuk esensial jadi buka lalu ada groceries hospital nah yang non-anitsial itu ada tattoo parlor gym salon nail heel massage kemudian teater itu wajib tutup kemudian saat itu masih boleh dine in atau di restoran itu masih boleh makan tapi nggak boleh lebih dari 10 orang gitu dendanya sendiri itu adalah kelas 1 misd manner kayak termasuk kayak itu kayak apa ya kayak attacking people terus dendanya 500 sampai 1000 dolar atau jail time bisnisnya kalau misalkan sembunyi-sembunyi buka misalkan bar maksa buka gitu itu dendanya 1000 dolar atau bisnisnya kemudian bisa dicabut gitu ada beberapa yang kemudian bisnisnya dicabut di daerah-daerah yang kemudian agak ngeyel itu kemudian lisensi bisnisnya dicabut nah ini kemudian pengumuman yang diumumkan di Twitter atau Facebook biasanya atau disuratin juga sih kita dapat surat seperti ini stay out of order apa yang boleh apa yang nggak boleh gitu ada contoh misalkan ini post office masih buka liquor store masih buka gitu kan habis store masih buka kan habis store masih buka karena alasannya 50% cannabis user kan medical bukan hanya rekreasi jadi itu alasan tetap masih buka lalu tanggal Mei 4 jadi baru-baru ini bulan lalu khususnya Tolardo transisi ke better atau safer at home order ditambah public must order public must order jadi wajib menggunakan masker di luar ruangan di ruang publik gitu nah bedanya apa better safer at home dibanding stay at home nah sekarang boleh restoran gym itu buka tapi 50% capacity sebelumnya di stay at home akhirnya banyak restoran tutup aja karena buat apa buka terus kemudian hanya 10 orang yang boleh di ruangan gitu jadi hanya mereka menggunakan online service atau misalkan menggunakan Uber Eats something like that jadi by delivery grocery masih operate seperti biasa seperti saat stay at home karena memang banyak outbreak unfortunately di grocery dan masih seperti kayak typical grocery karakterisinya mereka buka khusus yang untuk vulnerable jam 8 sampai jam 9 atau jam 8 sampai jam 10 untuk yang high risk misalkan elderly atau yang punya anak kecil atau orang-orang yang punya medical history tapi kemudian masih buka secara normal walaupun gak 24 jam lagi dulu Walmart bisa 24 jam sekarang jam 8 tutup misalkan seperti itu nah kemudian economic policy seperti apa itu adalah yang sebelumnya adalah yang health cerita tentang kesehatannya dari COVID-19 nah saya kemudian di Larimer County Fort Collins dan Loveland itu saya kemudian hanya memberi saran apa yang terjadi secara ekonomi economic policy seperti tadi Gunawan sudah bilang Mas Benawan sudah bilang Trump itu sign CARS Act jadi sebenarnya 1,8 sampai 2 triliun dan ini terbesar kayaknya sepanjang sejarah Amerika Serikat kalau dibandingkan 2019 revenue US itu 3,5 triliun jadi hampir setengahnya untuk CARS Act cuman yang memang terus kemudian jadi perdebatan dan kemudian jadi kritisi adalah gimana alokasinya itu 2 triliun 2 triliun angka yang besar tapi alokasinya kemana gitu yang pertama 250 miliar itu untuk yang unemployment benefit jadi karena mereka expect bahwa akan ada pengangguran seperti Gunawan bilang 14,7 persen pengangguran itu adalah faktanya tapi klaimnya itu adalah mencapai 25 persen jadi klaimnya itu lebih besar dibandingkan angka pengangguran karena ada sekarang di US kan banyak gig ekonomi gig ekonomi itu seperti Uber atau kemudian no-codesh atau hal-hal yang kemudian menggunakan app jadi mereka self-employ menggunakan app nah mereka juga berhak dapat berhak dapat implement benefit juga jadi makanya angkanya lebih besar dibandingkan angka implement yang tercatat secara formal jadi kalau dihitung sama yang gig ekonomi itu sebenarnya time implement US itu 25 persen which is agak gila karena 1 per 4 orang US itu sekarang pengangguran dan itu makanya kalau melihat situasi US sekarang yang George Floyd itu adalah kombinasi rasio sistem injustice sama kemudian salah satunya adalah economic depression yang sedang saat ini mulai berjalan kemudian oke kemudian ini kemudian yang paling dikritik 500 billion itu yang kemudian dikritik karena awalnya itu 1 dari 2 triliun itu Trump itu mengajukan 1 triliun itu untuk yang super hard eating industry dan unfortunately hard eating industri yang menurut Trump itu adalah industri-industri yang kemudian ada urusannya sama bisnisnya dia contohnya walaupun betul ada sebagian betul airline, hotel tourism kayak kapal pesiar dan kemudian dan kemudian 40 billion itu kemudian untuk bisa terrelevant ini kemudian masuk ke estate jadi uang yang kemudian saya bantu untuk ini arahkan kemana itu adalah yang kemudian 45 billion ini kalau misalkan dilihat memang besar tapi kalau dibagi 50 state dibagi kemudian di state itu ada nanti kampus kayak CSU juga dapat di 45 billion ini sangat kecil dibanding 500 billion yang tadi 500 billion tadi kan itu hanya korporasi dan yang sebenarnya sudah dikritik karena bisa buyback walaupun Trump bilang tidak boleh nanti buat buyback jadi 45 dibanding 500 padahal misalkan yang lebih butuh di level state jadi kelihatan bahwa administrasi sekarang untuk yang government US itu pentingin korporasi dibanding misalkan state atau social program 100 billion itu untuk dokter nurses jadi mereka dapat bonus disitu karena working long hours dan kemudian pekerjaan berisiko lalu 27 billion untuk develop vaksin saat ini US punya 5 partner salah satunya yang di Oxford juga US kayak chip in bantu dana dan 16 billion itu untuk kemudian stockpile yang kemudian kemarin kurang disamping itu juga Trump enacting Defense Production Act jadi itu Toyota GM atau produser-produser mobil itu sekarang harus diganti jadi bikin ventilators atau misalkan PPE terus kemudian DTE juga memaksa midpacking facility kayak misalkan di Colorado ada banyak outbreak di midpacking facility itu tetap buka jadi gak boleh tutup sama sekali walaupun misalkan ada yang meninggal banyak itu yang kemudian yang terjadi di sini 300 billion itu kemudian yang jadi conditional cash transfer kayak BLT nya Indonesia nah ini menarik karena tadinya earning nya itu harus earning 50 ribu atau lebih jadi banyak orang yang akan exclude kemudian dari Partai Demokrat itu mengusahakan gimana kalau semuanya dapat jadi akhirnya 99 ribu which is 90% American saya graduate student juga termasuk dapat untuk orang luar negeri yang kemudian sudah 5 tahun di US itu dapat untuk insentifnya insentifnya adalah 1200 untuk individual 1200 tambah untuk spouse dan 500 untuk masing-masing dependent jadi 3400 untuk masing-masing family of four ini saya masih connect apa gak ya masih di sebelah kanan ini banyak yang loading gitu jadi saya gak tahu kalau misalkan saya putus langsung di contact aja via whatsapp ya Mbak Evih atau Gunawan oke nah ini untuk yang 309 yang 1200 tadi untuk kondisi cash transfer itu hanya satu kali sekarang lagi dikonsider untuk kedua kali wave kedua tapi kemudian malah untuk Partai Demokrat pushing untuk universal basic income dibanding bikin cash transfer terus yaudah bikin aja 2000 monthly sistemnya bentuknya kayak negative income tax kalau misalkan mungkin gak 99 ribu dibawah 50 ribu instead of bayar pajak dibayar pajak seperti itu nah itu lagi dibahas cuman karena ada kasus demo protes jadi sekarang beralih lebih ke arah policy brutality dulu gitu untuk masalah itu jadi sekarang ini dikendal dulu kemungkinan akan ada second wave di bulan Juni saya gak tahu kapan ya lalu 350 billion itu untuk job retention for small business nah US system dan republikan maunya adalah lewat bank jadi harus ngajuin lewat bank which is banyak small business akhirnya gak bisa karena misalkan gak bankable walaupun launnya 0% gitu lewat Bank of America dan Morgan Chase lalu Colorado sendiri gimana profilnya ini adalah profil Colorado yang saya sempat himpun median income 63.000 jadi cukup baik gitu ya khususnya semenjak lucu karena semenjak marijuana dilegalkan Colorado jadi cukup baik ekonominya 63.000 6% di atas national average tahun tahun 2007 3,3% yearly dari tahun 2007 personal income gainnya nomor 1 di US tahun lalu 4,4% income gainnya which is lebih tinggi dibanding inflasi sekitar 2% seksa seksornya bergantung sama mining, oil, art, entertainment dan recreation ada pertanyaan dan kemudian yang uniknya dari Colorado adalah nomor 2 di US sebagai most entrepreneurial state di atas California dan New York di bawah Utah jadi memang organic growthnya Colorado ini kebanyakan dari small business jadi makanya gak matching nih Colorado agak struggle di federal maunya adalah lewat bank kemudian mau nyambi corporation sementara Colorado itu growthnya itu mulai dari small business and enterprise 2015 contohnya 17 juta 17 juta 17 juta itu per 100 ribu orang nomor 7 di US dan nomor 8 untuk jumlah bisnis di US dan karena bergantung sama small business enterprise bentuk trade atau kemudian art recreation Colorado di nomor 2 sekarang untuk highly impacted employment jadi untuk teman-teman Indonesia kemudian bisa juga dilihat nih masing-masing provinsi sebenarnya itu beda-beda gitu kita selalu bilang kita sama-sama menghadapi COVID-19 ini cuman masalahnya perahu yang kita miliki itu beda-beda itu yang kemudian harus dipikirkan gitu kayak Jakarta versus whatever Gepok mungkin beda gitu ini khususnya Colorado ini nomor 2 yang terdampak untuk employment jadi makanya employmentnya cukup agak dalam penganggurannya gitu kita di bawah Florida dan kemudian di atas New York dan Nevada nomor 6 untuk GDP yang di generated dari high-risk industry kita di bawah Vermont Florida Hawaii Nevada tapi di atas New York Tennessee Arizona Louisiana di state level kemudian kebijakannya seperti apa di state level kebijakannya ada enhancement untuk unemployment benefit jadi unemployment benefit nya adalah dari lama US itu dari 1930 kali punya cuman formalnya 1970 punya unemployment benefit jadi kalau dibilang US pure kapitalis atau liberalis liberal gak juga sih karena malah punya unemployment benefit udah lama dibanding misalkan negara-negara yang mengaku gak kapital UI itu memberikan 25 sampai 618 dolar per week untuk yang Colorado lalu untuk khusus COVID-19 ditambah ada adisional 600 dolar per bulan diberikannya per 2 minggu kemudian 2 minggu sekali kemudian ini syarat-syaratnya yang misalkan pengen tahu syarat-syaratnya jadi gak sekedar ngajukan terus dapat tapi harus memenuhi syarat pertama earning income-nya 2.500 di standard base period standard base period itu adalah 4 bulan eh sorry 4 kuarter atau 5 kuarter bekerja jadi sebenarnya gak terlalu berat cuman memang beratnya adalah harus kerja setahun roughly kerja setahun baru bisa klaim unemployment benefit jadi banyak yang kemudian gak bisa klaim kan karena pandemik ini kemudian dia bikin pandemik unemployment benefit jadi tambahan pandemik itu hanya bisa dapat 600 dolar yang tadi yang adisional gak bisa dapat yang normal unemployment benefit durasinya 26 minggu atau sekitar berapa sih 26 minggu tuh 7 bulan 6 bulan lalu dengan tambahan 13 minggu karena covid-19 jadi bisa sampai setahun sebetulnya tapi ini mereka waktu itu prediksinya adalah oh akan normal unemployment-nya gitu turunnya tapi ternyata gak normal gitu di proses melalui Colorado Department of Labor and Employment yang sempat crash akhirnya sampai dibikin ganjel-genap kayak mobil di Indonesia agak lucu jadi yang lahir tahun ganjel itu hari minggu bisa nah itu kemudian dibikin lagi oh female male seperti itu jadi saking banyaknya orang yang klaim lalu ada program namanya PPP ini kemudian yang pakai cash act yang tadi 350 billion dibantu lewat state untuk orang-orang yang punya small business jumlah jumlah pegawainya di bawah 50 seperti itu cuman ini bersaing sama seluruh small business di state seluruh US dan uangnya hanya 350 billion dibandingkan yang 500 billion buat big corporation lalu kemudian ini yang kemudian menurut saya menarik jadi karena tahu homeless atau kemudian housing itu masalah 45 billion itu kemudian di address ngambil yang disaster relevant itu kemudian di address buat housing banyak di address buat housing kayak sekitar 15 atau 20 million kalau nggak salah jadi buat yang community development program kemudian ada khususnya untuk yang punya age karena orang punya age itu suks banget dapet rent karena banyak yang landlord nggak mau apartemennya di rent buat orang yang punya age jadi spesifik itu khususnya yang kebijakan ketiga hanya untuk yang age lalu ada juga yang buat emergency shelter buat homeless salah satu menarik bukan di county saya tapi di county lain misalkan menggunakan motel untuk homeless tinggal ini motel dibanding misalkan bareng-bareng di shelter karena bisa menular satu sama lain disewakan motel yang murah kemudian ada bisnis consulting nah ini kemudian awalnya saya kemudian terlibat karena salah satu professor saya kemudian menawarkan free consulting untuk kemudian bisnis kemudian government tapi ternyata mereka masih punya uang khususnya dari cash act ini kemudian untuk bayar jasa konsultasi juga jadi ini free consulting dari McKinsey Boston Consulting Group kemudian kayak pro bono untuk dalam COVID ini menafigasi gimana sih biar dapat tetap bertahan stay afloat misalkan restoran yang kemudian belum bisa online atau delivery itu gimana biar kemudian siap untuk delivery terus kemudian cutting cost work sharing program juga belum banyak yang paham work sharing program jadi itu kemudian harus dikonsultasikan nah di tempat saya kerja atau kemudian bantu itu adalah Harimer County kota besarnya adalah Fort Collins and Loveland populasinya 299 ribu gak terlalu besar dibanding misalkan Jakarta karena Colorado sendiri lebih kecil hampir sama kayak Jakarta 5 juta Jakarta kalau kerja hampir 10 juta saya gak inget angkanya tapi Larimer itu termasuk top 5 untuk yang di daerah Colorado kota-kotanya adalah seperti ini ada bertut segala macam tapi memang utamanya Fort Collins Loveland yang saya sering rapat hari Jumat pagi itu sudah sama-sama dari ekonom atau kemudian pemerintah kota Loveland dan Fort Collins karena yang lain-lain kota-kota kecil lainnya akan mengikutin karena 2 kota ini yang paling besar median income-nya 48 ribu yang lebih rendah dibanding tadi dibanding Colorado kesuruhan 68 ribu karena kota-kotanya ini adalah dominasinya kampus kan graduate student gak pernah dibayar gak pernah dibayar secara cukup jadi pasti underpaid kalau tahu sejarahnya graduate student pasti underpaid jadi makanya angkanya kecil kemudian median income-nya 40 ribu perkapitanya 23 ribu 4 persen family atau 9 persen population itu below poverty line kalau secara ukur 6,8 dan 5,4 ke 4,4 oke beda dengan Colorado secara keseluruhan Larimer County itu malah main sectornya itu agak culture saat ini berubah agak berubah sedikit jadi service jadi berubahnya agak culture-nya misalkan nanam wheat untuk bikin beer nah sekarang jadinya nanam wheat bikin beer birnya kemudian jadi restoran jadi service seperti itu atau education ada CSU ada front-end college seperti itu lalu ada breweries dan kemudian kita punya teknologi juga kalau misalkan teman-teman atau rekan-rekan punya outer box misalkan itu kantor pusatnya di sini karena memang anak CSU yang waktu pertama kali buat produk outer box itu yang buat casing HP di samping policy dari level state karena memang di Amerika kan federal system jadi memang variasinya akan beda-beda jadi makanya tadinya saya minta gunawan di Kansas cuma karena dia lagi hujan yaudah gak apa-apa jangan fokus dipindahin ke sini nah di level state ini di level county ini ada banyak kebijakan yang kebenaran unik-unik juga salah satunya food bank walaupun sebelum covid ini sudah ada food bank jadi food bank ini adalah established semua orang yang kemudian eligible biasanya 1.500 income per individual itu boleh ngambil makanan bebas ada telur ada daging ada susu itu pendonasinya biasanya dari individual personal atau kemudian dari grocery misalkan contohnya walmart oh ini ada ada daging yang kemudian 3 hari lagi misalnya harus kan ada expiration date untuk kapan harus dijual dia gak boleh jual itu kan yaudah dikasih aja ke food bank atau misalkan ada orang kemudian dari gereja kemudian mau donasi itu bisa juga lewat food bank itu makanannya banyak dan memang memang boleh diambil gitu nah karena udah punya food bank di level county food banknya cukup bagus gitu makanya pemerintah kota pemerintah county pemerintah kota Fort Collins dan Loveland itu ini aja dia enhancing aja jadi masih terima donasi cuma karena khawatir donasinya akan terpapar atau terekspos virus untuk individual sekarang hanya bisa donasi uang uangnya kemudian mereka belikan misalkan makanan kaleng atau kemudian susu, telur gitu nah dua minggu pertama waktu waktu COVID-19 itu bulan Maret itu bahkan gak ditanya ID sama sekali saya kebetulan kesana juga ada ada volunteering segala macem itu gak perlu ditanya ID karena memang semua orang waktu itu sangat agak panik supermarket habis bisa dibayangkan panik karena Indomie sampai di main aisle gitu gak pernah Indomie asal Indonesia itu main aisle biasanya kan pasta beras gitu ya kentang gitu ya tiba-tiba Indomie main aisle karena semua supermarket itu kosong dua minggu pertama orang pada panik buying orang gak bisa beli gitu jadi terus kemudian dua minggu pertama waktu COVID bulan Maret itu semua orang boleh ambil untuk foodbank kemudian boleh ngambil dua kali seminggu biasanya untuk foodbank dan sekarang juga ada dulu gak ada sekarang boleh ada delivery khususnya untuk elderly biasanya yang delivery itu anak-anak kampus yang kemudian volunteering nah di Amerika sendiri untuk anak-anak yang gak mampu itu biasanya makan di sekolah gitu ini kemudian jadi pertanyaan besar sekolahnya tutup terus sekarang anak-anak ini makan di mana gitu itu kemudian foodbank upload sekolah gimana caranya tetap bisa ngasih makan anak-anak ini gitu jadi kerjasamanya gak lewat foodbank tapi lebih lewat ke arah meal on wheels per example karena mereka butuh dapur untuk masak kalau foodbank itu gak ada dapur hanya makanan mentah raw materials yang kemudian harus diolah di rumah sendiri nah sementara anak-anak ini kemungkinan gak bisa gak bisa seperti itu makanya mereka koordinasi sama sekolah jadi bisa delivery bisa kemudian orang tuanya atau anaknya lewat gurunya bisa diantar seperti itu karena hampir 50-70 persen orang yang bergantung anak-anak yang bergantung sama children meal di sekolah itu kemudian ya hanya makan sekali kalau gak makan di sekolah karena sekolah bisa makan satu kali atau satu setengah kali jadi bisa kelaparan kalau sekolahnya tutup kemudian ada kebijakan juga opening health insurance market di Colorado saya gak tahu di kanser mungkin nanti gunakan bisa nambah di Colorado untuk health market insurance-nya hanya bulan November sampai Februari setelah itu tutup jadi orang harus daftar bulan itu kalau gak daftar bulan itu memang kecuali dia ada emergency dia gak bisa dapat health insurance nah topiknya yang kemudian sering kita bahas setiap hari Jumat untuk kelari Merkonti itu pertama job retention dan kedua bisnis stay afloat kebijakannya selain yang tadi ada di level state di level federal kita punya kebijakan namanya sales tax relief program karena 60 persen 70 persen sebetulnya penerima masukan dari dua kota ini adalah dari sales tax dari sales tax vehicle tax building permit terpaksa mereka harus menunda oke lah gak apa-apa 60 hari gak bayar self tax demi biar bisnisnya tetap bertahan harapannya waktu itu 60 hari udah cukup nyatakan gak cukup juga banyak bisnis yang kemudian akhirnya gak sanggup tutup lebih lama daripada itu kemudian sama seperti yang di level state juga ada bisnis consulting khususnya untuk managing furlough terminations workshop program jadi mungkin yang belum familiar termination itu dipecat seperti biasa kemudian gak bisa balik lagi kalau furlough kemudian temporary kalau misalkan tokonya buka atau restoran yang buka itu kemudian bisa dipanggil lagi gak usah lamar lagi itu mulai kerja lagi itu adalah furlough jadi kalau furloughnya bisa dilihat disini ini datanya update terus ini publik jadi ada yang kita punya ini yang untuk 50 ke atas ini hanya screenshot misalkan itu ada Westin Denver ini adalah hotel dia furlough 222 jadi datanya update terus kita bisa mantau berapa ribu dan unfortunately banyak banget ini level state kemudian tapi bisa bisa dilihat khususnya saya bisa lihat khususnya yang lari mark county jadi datanya cukup bagus kemudian selain itu juga ada namanya employee retention tax credit jadi karena karena county ini gak punya bidang yang bisa mereka lakukan adalah tax credit ngasih deferral untuk sales tax tax credit jadi kalau misalkan gak mecat atau gak termination orang itu bisa dapet 50% tax credit untuk 10 ribu pertama jadi untuk employer health benefit yang jadikan banyak health insurance dari employee eh dari employer itu kemudian bisa dapet cash credit untuk tahun depan ini cukup membantu karena banyak orang yang kembali bisnis yang kemudian harus tetap mempertahankan pegawai walaupun tetap gak buka nah ini di dasarnya sebenarnya khawatirnya Lari Merkonti atau Colorado secara keseluruhan adalah karena tadi diingat ya bahwa growthnya itu dari entrepreneurship jadi ketika growth itu dari small dari kecil dan itu pelan-pelan gak bisa langsung besar mereka gak gak terlalu suka investment misalkan oh besar Google datang ke sini mereka gak terlalu suka karena itu menimbulkan masalah baru menurut mereka bukan menurut saya jadi menurut mereka ada kriminalitas meningkat kemudian inequality meningkat jadi mereka lebih suka yang pelan-pelan tapi kemudian tetap meningkat karena 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 pelan-pelannya itu kemudian mereka khawatir seperti ini bahwa before pandemic ini ada dua pekerjaan misalkan ada masing-masing hire lima orang jadi ada sepuluh orang yang kerja setelah pandemic kemudian ada yang kemudian harus furlough kan harus demination bisnis yang kedua ini dia ini dia ada tiga orang kemudian di furlough khawatirnya adalah kalau gak dibantu atau kemudian gak ada job retention program atau stay business stay upload yang terjadi adalah setelah pandemic yang muncul hanya satu pekerjaan mungkin ada satu orang ini kemudian yang akan kerja di situ cuman kita bisa tahu bahwa ada empat orang yang kemudian jadi unemployment seterusnya dan karena di Colorado growthnya adalah organik jadi melalui entrepreneurship munculnya munculnya yang kedua ini jadi mungkin agak lama jadi akan lebih panjang dibanding misalkan ada big investment yang tiba-tiba muncul dan pemerintah Colorado atau misalkan orang yang merkelan sendiri gak terlalu suka hal seperti itu makanya kemudian mereka berusaha selama COVID ini kebijakannya adalah gimana caranya mempertahankan dua bisnis ini tetap hidup jangan sampai tinggal jadi satu ketika after pandemic oleh karena itu nanti ada kebijakan reopen walaupun sebenarnya gak reopen penuh masih ada kayak stay better at home dan safer at home alasannya sebenarnya jadi sangat faktual data bahwa growth job nya minus 300 ribu sama minus 200 ribu untuk year to year month to year to year dan month to month 11% unemployment rate nya jadi hampir mendekati level nasional klaimnya adalah 250 ribu last year average itu sebenarnya cuma 67 ribu which is jauh banget jadi klaim unemployment benefit untuk bulan ini itu adalah setara setahun lalu bisa dibayangkan parahnya jadi mereka agak panik di level itu dan kemudian kalau ngeliat datanya ini kemudian yang saya kerjakan juga ngeliat data sales revenue nya terus kemudian ngeliat mana yang kemudian bisa kita tingkatkan atau kemudian bisa dipertahankan bisa dilihat disini banyak itu negatif ini untuk year to year untuk May itu sebenarnya April jadi dikumpulkan bulan April bisa dilihat misalkan contohnya clothing minus 83% gak ada yang kebayang ini 83% minus jadi penerimaannya minus 83% total minusnya 23% tapi banyak yang seperti restoran turun 42% grocery masih hidup karena masih boleh buka 2,5% utilities karena orang banyak di rumah jadi internet kepakai air kepakai listrik kepakai jadi masih growth 15% furniture minus 55% jadi banyak yang kemudian negatif dan ini kemudian bikin panik karena tadi seperti yang saya presentasikan di awal bahwa 60% 70% uang ini kemudian digunakan untuk operasional kota atau county ini untuk Fort Collins ini untuk Loveland hampir sama walaupun dua kota ini sebenarnya agak bedanya adalah yang satu demokrat which is Fort Collins demokrat yang 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 Loveland ini republikan kelihatan bedanya adalah disini nih di departemen store departemen store masih positif jadi orang Loveland masih gak peduli masih belanja-belanja aja gitu sementara kalau yang jadi lucu kita suka bahas setiap hari Jumat itu yang di Loveland disini gak ada yang pakai masker di Loveland di Loveland gak ada yang pakai masker karena percaya sama Trump gitu karena kata Trump ini hanya flu ya kalau mati-mati gitu menurut orang-orang yang kemudian yang percaya sama Trump jadi makanya mereka masih belanja sementara kalau yang tadi di Fort Collins hampir 99% orang pakai masker jadi belanja pakaiannya berkurang karena apa? karena mereka gak tahu ini pandemi akan sampai kapan mereka masih belanja grocery tapi mereka gak mau belanja clothing kalau di Loveland masih belanja clothing gitu menarik ya jadi ini bisa jadi penelitian nih 5 tahun ke depan impact evaluation pandemi between two parties gitu orang yang dominannya apa partinya apa kemudian lihat dari penerimaannya dari sini udah kelihatan ada perbedaan gitu ada walaupun dua-duanya negatif gitu tapi negatif di Loveland karena orang-orang yang masih like business as usual I can say karena mereka gak terlalu percaya ini adalah masalah besar itu negatifnya hanya 11% dibanding yang kemudian di Fort Collins sampai 22% yang majoritasnya demokrat gitu menarik sekali lihat hal itu kemudian saya gak bisa oke back ini kemudian high-end implementnya bisa dilihat grafiknya sangat sangat buruk gitu ini peningkatan hanya dalam waktu sebulan dua bulan segini banyak itu untuk week yang dibayarkan sementara average tahun lalu average tahun lalunya hanya 55 ribu 2019 16 ribu sorry tahun lalu 16 ribu 2009-2010 average saya 55 ribu ini kemudian 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 alasannya juga tadi seperti avoid permanent close down vaksin kemudian politisi di Amerika di Colorado percaya itu masih lama masih belum bisa ada vaksin dalam waktu dekat dan kemudian mereka percaya orang Amerika ini agak ngeyel ya mirip kayak orang Indonesia dalam beberapa kasus tapi mereka punya senjata api jadi kalau misalkan lihat berita di CNN atau teman-teman lihat di berita-berita Amerika mereka demo protes minta PSBB-nya dibuka bawa senjata karena mereka rights-nya mereka mereka bebas harus mau ngapain karena undang-undang nomor 1 nomor 2 bersama jadi akhirnya politisinya juga nyerah mau dibilang apapun orangnya ngeyel beberapa kota misalkan mau dibilang kayak apapun ngeyel kota misalkan satu kota misalkan Fort Collins setaat tapi kalau misalkan loveline yang enggak terus orang loveline men kesini sama aja bohong itu yang kemudian akhirnya kita buka pelan-pelan walaupun enggak buka penuh kemudian saya kasih masukan di level pemerintah juga saya kemudian salah satu studi saya juga tentang care economy tentang certification economics hubungan relasi itu enggak antar beberapa pihak enggak imbang khususnya untuk male female walaupun datanya belum formal tapi kalau melihat di google search itu ada spiking domestic violence and suicide suicide ini nomor tujuh sebenarnya di Colorado penyebab kematiannya saya refernya waktu itu ke Snyder 2016 saat resesi itu paling banyak kejadian ada intimate partner violence golden 2013 juga bilang seperti itu jadi banyak banget akhirnya memang kasusnya seperti itu domestic violence divorce rate-nya agak naik sedikit suicide rate-nya agak naik sedikit karena pandemi ini jadi laki-laki yang kemudian enggak bekerja di furlough termination di rumah sama anaknya sama istrinya kemudian akhirnya stres perempuan juga sama akhirnya ada domestic violence kemudian ada masalah care economy atau care work di US yang kemudian udah masalah lama jadi blew up yang terjadi adalah female itu akhirnya harus menanggung banyak kerjaan di rumah saya refernya ke Barbara Brekman 1981 risk of being housewife karena pandemi ini banyak yang di rumah kemudian laki-lakinya atau partnernya male-nya gak terlalu mau kerja untuk di rumah akhirnya perempuan yang disuruh kerja untuk masalah itu dan kemudian juga untuk perempuan yang kerja khususnya saya quote Behem 2020 ini adalah salah satu profesor saya di Colorado State dia sebenarnya yang ahli social distancing economics atau pandemic economics dia bilang bahwa US sendiri secara overall health sectornya sangat bergantung sama care work jadi butuh seseorang yang kemudian ngasuh anaknya ngasuh orang tuanya karena di US gak seperti Indonesia bahwa oh kita bisa nitip ke orang tua orang tuanya mungkin tinggal di great statement atau orang tuanya simply gak mau ngurus grand children lagi karena saya udah capek ngurusin kamu waktu kamu kecil ngapain saya ngurusin cucu kamu lagi itu bikin masalah karena apa karena orang tuanya harus kerja long hours misalkan di emergency room sementara anaknya gak ada yang nungguin dan kita bisa tahu misalkan male-nya misalkan atau laki-lakinya gak mau ngurus misalkan atau gak mau terlalu peduli sama urusan care work di rumah jadi terjadi adalah 15% itu kemudian efeknya lebih parah ketika misalkan kan ini ada school closure kalau misalkan kita tutup kemudian tidak menyediakan care work sementara di US sendiri care work ini agak parah karena pertama pekerjaannya dibayar terlalu murah dibandingkan pekerjaannya kedua supply-nya yang tinggi dan sebenarnya yang paling untung adalah orang yang punya modal capital atau kemudian ibaratnya landlord-nya untuk care work itu sendiri karena ada masa itu akhirnya blew up di level pandemi ini orang-orang banyak yang kemudian memilih keluar dari care work karena apa karena mereka harus care work orang tuanya mereka sendiri kan gak bisa ngapain ngurusin orang tua orang lain dan dibayar murah pula dan memang kejadiannya banyak juga outbreak muncul di panti jompo di child care seperti itu karena memang agak susah kan untuk desensing di tempat-tempat seperti itu di ekonomis juga prediksi bahwa ada gender gap yang meningkat khususnya untuk misalkan saya ilustrasinya adalah female professor itu bisa jadi banyak female professor yang gak jadi tenor karena covid-19 ini karena simply gak ada female professor yang bisa misalkan ikut webinar seperti ini saya bisa karena istri saya megang anak saya mungkin banyak female professor atau kemudian professor yang mungkin gak bisa karena ada anaknya di rumah harus nangani orang tuanya itu kemudian dan kita harus akui bahwa antara male-female relationship gak imbang even in the US untuk masalah bargaining power dan kemudian yang paling parah adalah drug abuse drug abuse kemudian meningkat walaupun disini orang mayoritas sebenarnya pakai marijuana tapi kemudian karena pandemic ini ada scarcity mentality dalam artian mereka stress mereka gak tahu harus ngapain gak punya pekerjaan mereka kemudian meningkat drugnya lebih dari marijuana mereka banyak pakai kalau disini afetaminin mungkin kayak sabu-sabu saya referok itu ke Nagelhout 2017 kalau penasaran scarcity mentality mungkin bisa lihat Roger Sbetam sebenarnya dia personasi tentang UBI about scarcity mentality tapi ini sangat related kesini bahwa orang ketika gak punya apa-apa atau gak tahu harus ngapain akhirnya memilih pilihan yang salah drugs atau kemudian misalkan malah beli rokok instead of beli beras misalkan seperti itu oke itu sekian dari saya saya sebenarnya ada kayak satu slide lagi cuman kalau waktunya gak cukup mendingan dibuka pertanyaan aja gunawan jadi ini ada kayak CSU ada saya sendiri ngasih 1.500 seperti itu kemudian ada mobile kitchen free mask project teman saya yang inisiasi itu jadi ngasih gratis masker buat orang-orang yang gak mampu dibikin sendiri pakai mesin jahit seperti itu lalu kemudian ada paid lift dari banyak toko-toko ada gift card program jadi banyak banget kalau ada pertanyaan silahkan ditanya saya open untuk pertanyaan terima kasih terima kasih mas untuk presentasinya sangat sangat kaya informasi berbagai aspek mungkin itu ya keuntungannya kalau memang benar-benar terjun di di pekerjaan penanganan covid-19 ini kalau saya sih di Kansas ini karena saya tidak menggeluti itu jadi dapet berita-berita atau datanya cuman dari media aja dan itu pun cuman yang kadang-kadang yang ya benar-benar kayak relevan untuk semua orang gitu otherwise ya gak terlalu tahu juga di Kansas ini sendiri di tempat saya tinggal di Kansas itu ada 105 counties ya counties itu kayak kabupaten 105 dan satu satu state besar itu di 105 kabupaten itu cuman ada 10.812 berada ini kasus dengan angka kematian 240 dan di county saya sendiri aja kasusnya ada 76 dan mungkin seperti kayak Mas Wisnu bilang tadi mungkin ada kasus ya under testing ya ini kita gak tahu juga kasus ada berapa kasus berapa orang yang benar-benar kena kan kita gak tahu cuman angka statistik di county saya ini 76 dan kita sendiri sekarang saat ini di fase 3 jadi udah boleh ngumpul maksimal 45 orang social distancing pakai masker tapi masih juga orang kadang saya lihat gak pakai masker terus nanti tanggal 22 rencananya sih udah face out terus kampus saya juga per hari ini keputusannya fall udah masuk in person walaupun sebenarnya waktu itu juga kayak ada perdebatan kan ya online atau masuk gitu kan takutnya kan mungkin Mas Wisnu juga gak tahu kalau di Colorado kan waktu itu di media bilang mungkin fall ini bakal ada second wave ya barengan dengan flu flu kan biasanya masuk-masuk fall winter gitu ya waktu itu jadi itu yang ditakutkan juga apakah nanti angkanya akan spike lagi di kampus saya sih kayak saya ada profesor makroekonomi umurnya udah 76 mungkin beliau sih kayaknya pengen online gak tahu dibolehin atau enggak saya kan takut juga nanti masuk itu tiba-tiba outbreak lagi tapi dilemanya kalau misalnya di online kan juga pemasukan uni biasanya menurun ya kan dan housing tutup cafeteria tutup banyak orang gak kerja ya dilema lah kira-kira mungkin di Colorado juga kayak gitu juga ya mas ya sama betul Colorado udah udah in person lagi fall atau Colorado pakai lucunya Colorado face-nya 4 jadi in person dulu mulai bulan Agustus tapi gak ada kelas di atas 100 memang gak ada beberapa kelas kayak icon 101 misalkan 250 gitu itu gak boleh lagi hanya boleh online kemudian lucunya habis fall break itu gak boleh balik gitu jadi mereka lebih takut orang jadi in person sampai fall break setelah fall break balik ke remote lagi oke jadi kebalik bulan November gitu ya setelah jadi online lagi online lagi ujiannya online segala macam online karena mereka saya lebih khawatir ketika sama kayak waktu spring break pergi travel inget waktu ada Florida spring break mungkin mas Gunawan yang mereka di pantai gitu terus tiba-tiba 40 orang yang kena gitu ya mereka lebih khawatir itu dibanding awal-awal kuliah karena awal-awal kuliah kebanyakan masih disini jadi terus mungkin mereka bisa kontrol merasa masih di kontrol tapi apakah ada kayak apa kesan kalau sekarang ini ya angkanya udah 2 juta kasus se-US tapi orang udah mulai tidak takut atau mungkin honestly kalau lihat beberapa orang merasa kayak kayaknya udah nasib gitu akan kena covid gitu itu saya lihat khususnya ketika kita diskusi kayak udah pasrah aja dan merasa ngeliat oh yang meninggal banyak yang orang tua jadi terus yang muda-muda kayak temen saya honestly kayak temen saya sendiri sekarang udah balik ke gym saya udah bilang jangan ke gym dulu gitu sekarang udah balik ke gym karena apa ya nanti kalau kena covid kena covid gitu karena udah kayak udah masalahnya kita udah 3 bulan ya sekarang ya 3 bulan kita berdiam diri kemudian ngeliat orang-orang yang masih terus keluar segala macam agak agak fed up dalam artian capek juga kita capek-capek di rumah kemudian angkanya gak turun-turun karena banyak orang yang masih keluar gitu makanya akhirnya di kasus US akhirnya di Colorado sendiri akhirnya kita buka aja tapi pelan-pelan kayak gitu itu yang dikenalasan jadi reopen oke dari pemirsa apakah apakah ada pertanyaan mumpung narasumbernya masih disini penontonnya penontonnya 63 ini mas 63 partisipan ada yang raise hand Pak Teguh ya Pak Teguh Pak Teguh silakan Pak Teguh 2007 halo 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 ya oke halo saya Teguh EA 2007 sekarang lagi ngambil Master's of Public Administration di New York City di New York University kebetulan sekarang posisinya lagi di New York cuman penasaran aja di Colorado pun atau di Kansas juga buat Mas Gunawan gimana testingnya karena di New York sekarang ini benar-benar sangat mudah bagi orang semua untuk dapat testing kemudian gratis tanpa appointment langsung datang ke medical center atau hospital terdekat bisa langsung dapat testing COVID dan menurut saya itu juga menjadi salah satu hal yang sangat penting buat Indonesia sebenarnya gimana testing rate kita test per 1 million population itu sangat sangat rendah itu menjadi kekhawatiran tersendiri dan mungkin penonjak peningkatan kasus sekarang yang terjadi di Indonesia juga mungkin karena peningkatan testing juga tetapi lagi-lagi perkembangannya saya ngikutin dari worldmeters.com dari bulan Maret sampai sekarang itu sangat lambat sampai sekarang sekitar 1.600 per 1 million population untuk testing di Indonesia dan itu menjadi suatu masalah menurut saya mungkin itu saja dulu bagaimana testing di Colorado ataupun mungkin ada juga di Kansas di tempat Mas Gunung terima kasih Mas Teguh Mas Teguh ini jadi dari saya sebenarnya mirip ya jadi kayak di Colorado sendiri untuk pemerintahnya agak memang agak banyak syaratnya mungkin sama nggak tahu kalau New York kalau di sini banyak syaratnya untuk harus misalkan kayak web konsultasi via online dulu sama dokter baru disetujui baru bisa testing testingnya hanya dalam bentuk drive-thru atau kalau nggak bisa drive-thru kemudian ada appointment sendiri 50% kalau nggak salah data yang di lalaman konti sebenarnya testing lewat private karena insurance sebenarnya ngasih gratis kalau misalkan punya Kaiser Permanente atau Anthem misalkan itu bisa kalau misalkan sakit bisa langsung ke casernya kemudian untuk dirujuk untuk testing jadi kalau di Colorado karena tadi health insurance marketnya setengah-setengah dalam artian government itu bikin schedule-nya tapi kemudian banyak private-nya yang di AK 50% testing itu di provide sama private insurance sama gratis juga nggak ada yang minta duit kalau disini untuk COVID mungkin kalau ada yang tiba-tiba ngecharge 300 ribu rupiah per COVID testing mungkin ada yang ngamuk kalau disini karena sebenarnya itu masuk kayak insurance benefit khusus untuk disaster atau kemudian mirip seperti vaksin flu seperti itu kan gratis jadi sama saya nggak tahu di Kansas Mas Gonal mungkin mau nambahin kalau di Kansas setahu saya ini nggak tahu benar atau nggak cuma yang saya baca ya harus ditentukan harus didetermine dulu apakah tes itu harus atau nggak terus otherwise kalau misalnya nggak punya asuransi nggak harus bayar tapi kalau misalnya punya asuransi yang di-build asuransinya gitu gitu aja sih sama kalau disini nggak punya asuransi akhirnya diwajibkan untuk punya asuransi tadi lewat re-opening market walaupun terus ditambah subsidi bisa dapat Medicaid bisa dapat macam-macam ada lagi yang mau sebetulnya jangan ikutin US untuk masalah penanganan pandemi karena it's really bad federal government ya presidennya nggak percaya sains mungkin asiat timur lebih role model kali ya untuk penanganan wabah yang saya mau garis besarkan kalau udah terlambat seperti US ekonominya seperti apa atau kemudian recovery-nya seperti apa itu kemudian yang bisa kita belajar sedikit-sedikit untuk program-program yang mereka tawarkan gitu itu kemudian oh iya bisa dipresentasiin gitu mungkin di Indonesia belum ada kemudian di pemerintah kabupaten kota misalkan kan sekarang sangat sentralisik ya Indonesia saya pikir kemudian ya mungkin inisiatif guru-gubernur atau kemudian bupati karena saya tahu persis kayak Solo kemarin katanya nggak bisa bayar listrik kan anggarannya ya itu itu sebenarnya akan meledak ke depannya kalau dibiarkan kalau misalkan nggak inisiatif pemerintah kota kabupaten untuk kayak gimana navigasi dapat pendapatan lain gitu atau misalkan memaksa memastikan bahwa nggak ada bisnis yang kemudian tutup kalau tutup itu gimana mau diapain gitu yang penganggurannya gitu apa ada lagi Mas Wisnu mungkin cerita dong tadi Poverty Action Center atau apa tadi kerja untuk itu jadi cerita di grup Poverty Action Poverty Action Reduction Center di CSU baru dibuat banget karena memang mereka merasa oh ini ada student yang dari developing country yang kemudian bisa kontribusi di situ saat ini kita macam-macam sih cuman saya kerja di di hire di Fort Collins sama Lofland itu lewat personal professor jadi nggak lewat situ sebetulnya walaupun saya juga kadang-kadang iklanin Pak Reddy juga gitu kebanyakan sih kita bantu pemerintah kota gitu boleh tanya di sana gimana ya perkembangan sektor informal ya jadi kalau kecenderungan di sini itu kan pergeseran tenaga kerja itu dari tenaga kerja di pasar tenaga kerja di sektor formal ke informal jadi kecenderungannya kan ke arah sana nah sementara itu kalau di US itu kan kayaknya sektor informal kan sangat sedikit ya nah untuk meng-cover para pengangguran yang mungkin semakin banyak gini mereka strateginya seperti apa ya selain tadi kamu sebut ada unemployment insurance ya yang itu mungkin di kita tidak tidak ada kemudian ada beberapa bentukannya itu mungkin hanya sifatnya sementara nah kalau di di kita itu kan ada mungkin realokasi tenaga kerja dari yang formal ke informal meskipun upahnya itu mungkin lebih lebih rendah nah kalau di sana gimana kalau kalau data yang dari county yang saya punya bu informal memang kecil banget bu di sini bu karena gak ada benefit untuk jadi sektor informal jadi walaupun misalkan baru mulai usaha dua orang pun itu lebih punya benefit untuk informalkan dalam artian nanti bisa dapat tadi bisa dapat bantuan bisa dapat tax credit kalau dia maksain formal malah rugi sebetulnya buat di US itu makanya saya lihat US itu bagus untuk ke arah situ jadi kayak mastikan ada insurancenya mastikan ada unemployment benefitnya jadi akhirnya semua akhirnya secara terpaksa akhirnya jadi formal sektor informalnya mereka bilang kalau lebih ke arah gigi ekonomi kayak Uber gitu ya nocodesk delivery seperti itu itu memang informal dalam artian mereka gak formal jadi corporation atau perusahaan tapi di level sini akhirnya mereka dapat employment benefit juga karena tadi dianggarkan tadi 600 dolar per walaupun gak cukup ya nah memang sekarang ini belum ada rencana gimana caranya yang pengangguran ini dialihkan kemana karena mereka masih berusaha bertahan gak ada pemutusan hubungan kerja gitu gak ada firing gitu mereka udah furlough atau work share program jadi furlough temporary atau kemudian yaudah kerjanya instead of 40 hours per week jadinya 20 hours misalnya ada 10 hours kalau kayak itu tadi itu kan berarti kan disarankan jangan memecat atau memphk ya tetapi kemudian diratakan jam kerja gitu ya nah dengan dengan konsekuensi itu kan pengusaha juga apa harus ada keringanan untuk membayar upahnya ya jadi mungkin jadi lebih berkurangan gitu ya oh enggak jadi kalau misalkan dia kerja 10 jam bu gitu ya kan US ini per hour selalu per hour jadi 30 jam entar akan ditanggung sama unemployment benefit oke enak ya ya pengusahanya masih dapat tax credit jadi kan bagus tuh ya jadi dalam artian oh pengusaha akan mempertahankan pegawai pegawai masih dapat full gaji tambahan jadi memang setengah-setengah setengahnya dari employer setengahnya dari unemployment benefit oke karena memang udah udah establish ya kalau Indonesia mungkin baru mulai di kartu prakerja jadi walaupun saya enggak tahu arahnya kemana mungkin Buda ini nanti bisa cerita di sesi yang 6 ya di sinar ku 6 saya sih kalau saya personal harapannya bisa ke arah mirip unemployment benefit di US gitu atau UBI sekalian ya sasarannya mungkin sedikit geser deh kalau kayak industri padat karya gitu ada enggak? ada bu ya itu jadi masuk ke SME kan jadi mereka tetap formali punya lapor pajak gitu jadi bagusnya disini semua lapor pajak jadi akhirnya enggak dianggap sebagai sektor informal kayaknya formal tapi kemudian jadi SME aja gitu oke kayak sekarang industri masker berkembang nih di Colorado banyak yang menjual masker itu jadi kan masuknya ke SME ya Mbak Evi nanya tribal leader ya tribal leader termasuk suku Indian Native American nah untuk yang apa namanya tribal leader itu mereka sebenarnya hidup berkelompok atau gimana sih Nuk? mereka bebas kok tapi mereka juga punya mereka punya konservasi lahan yang khusus buat mereka dan biasanya mereka buat kasino disitu kasinonya bebas pajak makanya kemudian kayak Donald Trump yang punya kasino sebel banget sama Native American yang punya kasino karena kasinonya harus bersaing sama Native American kasino yang bebas pajak nah tribal leader ya mereka ini kok gak harus tinggal disitu walaupun mereka punya lahan konservasi ya literal kan lahan mereka diambil ya sama pendatang jadinya dikasih lahan konservasi buat tinggal walaupun mereka bebas tinggal ada teman saya juga Native American di kampus jadi emang ada bantuan khusus untuk kelompok-kelompok itu ya? ya Cherokee misalnya gitu ya Cherokee nanti dia bagi diurus sendiri tuh mirip kayak ke level state gitu misalkan Colorado dapet sekian gitu nah terserah Colorado karena kan disini memang kalau disini memang government khususnya republikan juga gak mau governmentnya gak terlalu informasi the smallest government is the best government kalau filosofinya republikan kan jadi mereka ngasih duit aja pokoknya ini uangnya saya kasih silahkan mau ngapain gitu kreativitas masing-masing county masing-masing state untuk kemudian gunakan uang itu buat apa gitu oke thank you ada yang mau bertanya lagi mas gun masih ada satu lagi tadi menarik ya jadi kalau di Colorado itu memang info recovery itu tidak pernah dipublikasikan ya jadi apakah ini juga terjadi di negara bagian lain atau memang kemudian itu menjadi komitmen di state Colorado saja mungkin teguh bisa cerita yang New York atau gunawan cerita yang Kansas ada recovery rate gak di New York ada di New York ada karena memang itu menjadi patokan justru bagi warga New York karena disini orang-orang itu parno banget sebenarnya karena kan jadi epicentrum COVID-19 di Amerika dan bahkan di dunia gitu jadi ketika melihat angka apa namanya orang yang recover itu memberikan efek psikologis positif maksudnya jadi dianggapnya sebagai sebuah harapan bahwa oh meskipun juga deathnya paling banyak juga saya kebetulan di New York City khususnya jadi memang apa namanya itu tetap diumumkan dan daily updates dari Governor Cuomo maupun Mayor de Blasio itu juga streaming di online maupun di TV biasa itu menjadi mungkin beda efeknya kali ya karena masyarakatnya juga beda antara yang urban di New York dan di Colorado misalnya tapi secara daily updates itu diumumkan kalau di Kansas gimana Gun kalau di Kansas ada 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 kenapa Bu kenapa Bu kenapa Bu saya dinyalai di Kansas ada datanya cuman tadi yang kayak saya bilang juga di di county saya itu kasusnya rendah banget 76 kasus kalau nggak salah yang recovery yang 60-an gitu jadi rendah tapi again kita nggak tahu kan karena nggak banyak orang yang tes juga di sini jadi kita nggak terlalu tahu juga jadi kalau Colorado gubernurnya memang nggak mau untuk publish itu karena aku tadi lebih ke arah menyepelekan jadi memang mereka publishnya kayak utilization rate dari emergency room berita positif dari situ berapa persen yang butuh ventilator berapa persen yang butuh emergency room seperti itu recovery rate nggak ada sama sekali saya sendiri nggak dikasih gitu walaupun saya bantuin county boleh tanya Pak Edi ya Pak Edi monggo Pak ya selamat senang sekali mendengarkan kalian dahsyat pengalamannya luar biasa Amerika ya Gunawan lagi di Kansas ya kalau di mana sekarang Colorado ya iya Pak saya di Fort Collins Pak tempatnya Pak Arfi oh dahsyat oke ada juga teguh cerita pengalamannya luar biasa saya ingin tahu sedikit mengenai kadangkali yang di yang kaitannya ada moneter ya kalau yang di Indonesia itu kan ini nih apa ada perpu perpu nomor 1 2020 kemarin karena pemerintah agak kesulitan kemudian Bank Indonesia diminta untuk bisa membeli surat berharga di pasar primer yang sebelumnya nggak boleh itu tapi karena perpu itu kemudian boleh jadi ada bagian apa moneternya di situ supaya kemudian dan hanya bisa mengalir dari BI kepada apa kepada masyarakat melalui melalui perbankan termasuk juga melalui program-programnya pemerintah nah kalau kalau yang terjadi di FED itu biasanya ada satu hal yang agak apa rahasia gitu ya printing money itu as a matter of click gitu jadi mereka punya kekuasaan yang luar biasa itu unlimited amounts bahkan sering dibilangnya adalah printing money from the thin air jadi luar biasa memang kekuasaannya Federal Reserve mungkin teguh yang di New York karena FED-nya paling gede itu bisa cerita pengalaman kemudian juga Kansas bagaimana yang kaitannya dengan pembiayaan Colorado bagaimana cara membiayai COVID ini apakah sama dengan yang dilakukan oleh Washington atau beda karena meskipun apa rahasia tetapi banyak yang menulis itu printing money from the thin air jadi as a matter of click beneran tuh jadi kalau mau nambah apa quantitative easing misalnya hanya as a matter of computer click jadi memang luar biasa yaitu kekuasaannya Federal Reserve mohon diceritakan kalau mungkin punya bacaan mengenai pembiayaan selain monitor juga boleh mengenai budget bagaimana di Amerika ya terima kasih terima kasih menarik sekali Pak Edi teguh silahkan mas teguh munggu mas munggu mas munggu saya moneternya honestly gak terlalu familiar Pak Edi tapi saya entah juga punya dugaan bahwa ini ada printing money untuk di US walaupun saya gak tahu persis jadi jangan quote saya sama sekali jadi untuk kalau dari state itu semua bergantung sama Federal Pak dan kemudian donation jadi donationnya cukup besar disini jutaan dolar kayak atlet atlet NFL misalkan Paul Miller kemarin donate 2 juta dolar itu kemudian untuk menyediakan food bank untuk menyediakan meal on the road segala macam kalau selain itu kemudian yang saya tahu kalau Kali Mar County ya dapet dari Federal Government tadi dari sales revenue kemudian donation gitu kalau apakah Federal Government buat triliun itu kemudian printing money saya punya dugaan bisa jadi bisa enggak gitu ya tapi emang itu cuma sejumlah yang sangat besar gitu besar banget kalau kemarin ada pertemuan tuh undangan dari Harvard itu yang kortesinya Goldman yang diundang pembicaranya Kenneth Rockhoff itu dia bilang begini apa well there are always costs associated with the apa COVID financing terutama dari debts it is mistake it is a mistake for the government if they are not borrowing money today to mitigate the negative economic impacts jadi di samping printing money itu mereka juga ngutang itu dan tadi juga di WA Group juga di Shingga yang Jepang Pak Iso Kedro itu loh jadi memang ngutang itu salah satu kalau menurut Rockhoff itu harus dilakukan pada saat sekarang kalau enggak dia bilang malah biayanya malah lebih besar dibandingkan kalau penanganannya lebih lama nah kalau dari sisi pembiayaan-pembiayaan barangkali Gunawan atau Mas Tego ini bisa cerita budget untuk membiayai di sana itu gimana sih apakah kombinasi keduanya atau gimana yang dibaca gimana terima kasih Bapak Adi ini menurut saya kalau enggak insider kayaknya enggak tahu informasi ini dari media sendiri saya enggak sampai saat ini belum kebaca mereka finance-nya gimana enggak sebenarnya kalau untuk secara apa untuk moneter saya kurang tahu tapi lebih banyaknya mungkin dari sisi kebijakan publik yang diambil oleh gubernur New York maupun Mayor De Blasio dan mereka kebanyakan pada akhirnya menggunakan realokasi anggaran yang mereka miliki Pak jadi mereka kan budgetnya besar public budgetnya besar jadi apa yang menjadi tadinya dialokasikan untuk sektor apa dialihkan semua kepada penanganan COVID khususnya selebih sangat mengandalkan realokasi anggaran banyak yang dibilang dan penghematan yang di sektor sektor tertentu yang tadinya oh gak perlu apa segala macam dipindahkan dialihkan ke sektor kesehatan dan penanganan COVID ya oke terima kasih jadi hampir mirip dengan Indonesia yang pertama realokasi kemudian obvious duitnya iya Pak kalau di IMF itu ada ini nih ada apa penanganan policy respon dari masing-masing negara judulnya Great Great Lockdown jadi lockdown di setiap negara ada itu di perinci kalau misalnya Indonesia berapa Malaysia berapa Amerika berapa itu bisa ditantau dari website-nya AMF dan updated cuma barangkali kan tidak terlalu update kalau dibandingkan dengan pengalaman kalian yang di lapangan ya mungkin juga berita-berita dari koran lokal yang bisa di-share kepada kita terima kasih jawabannya terima kasih apakah ada pertanyaan lagi tadi kamu bilang kalau mahasiswa asing dapat bantuan ya jadi kayak Wisnu istri anak gitu dapat ya untuk yang 5 tahun kebetulan kan saya 2012 di Champaign jadi saya udah dihitung 5 tahun jadi 5 tahun itu jadi US kan ada non-resident alien resident alien sama kemudian citizen misalkan kayak Gunawan masih NRA non-resident alien jadi dia gak dapat 1.000 itu betul ya Gun ya saya gak dapat kalau gak dapat gitu di CISU itu dapat 1.500 dari CISU melalui tadi state budget yang 45 billion CISU yang ngajukan itu gak perlu tahu namanya siapa asal memang butuh bilang saya butuh makan saya gak punya uang dapat 1.500 nah saya karena sudah 5 tahun dihitung dari 2011 2013 2017 2018 2019 5 tahun saya statusnya berubah jadi dari NRA non-resident alien jadi resident alien nah resident alien ini ya dianggap sudah pernah kerja kan 5 tahun pernah tinggal saya punya social security selama 5 tahun pokoknya semua dapat gitu regardless nationality jadi ya republikan sendiri kan yang sekarang percaya bahwa market itu akan solve itself dalam artian regardless nationality mereka akan spend 1.200 lagi walaupun saya lihat datanya di Larimer County ini agak miris kayak yang miskin spendnya untuk bayar rumah atau bayar utang sementara yang kaya malah bikin taman 70% dapet kan jadi ada orang yang kaya dapet juga yang punya uang pendapatan 80 ribu sebenarnya kan kaya kan bisa dibilang kaya mereka 6 ribu sebulan menurut saya berapa untuk kita dapat batasannya berapa tadi 99 ribu sekarang 99 ribu 70% orang US dapat kalau ibu bayangin misalkan graduate student itu dibayar sama kampus 2.200 jadi pendapatannya per tahun sekitar 24 ribu pasti dapet kan kemudian kalau dosen misalkan dosen yang baru mulai itu pendapatannya 70 ribu per tahun jadi pasti dapet kalau sudah profesor memang lebih tinggi dapet 100 ribu 110 ribu beda-beda tergantung kontraknya kalau disini kan benar-benar free market untuk masalah dosen memang saya kelihatin kalau ini merkaunti aja yang dibeli taman aduh saya agak miris yang satu yang dibeli buat hidup survive gak punya rumah harus bayar yang satu yang dibeli taman kebijakannya agak salah sasaran karena cuma ngasih duit dan kemudian gak pure sasarannya gak gitu jelas gitu oke kalau kasusnya kayak saya saya buat bayaran juga sama graduate student termasuk kategori orang miskin deketi miskin udah biasa mahasiswa gitu kita semua juga gitu gak ada resident kayak ya Pak Edi gak mungkin gak ada kerja di New York kecuali Bu Eni kali ya sama aja selamat untuk gunawan udah komple dah siap hebat jadi kapan boleh banget deh jadi kapan pulang kamu diusahain Bu saya biasanya selesai tahun depan Bu tapi memang profesor disini siap nampung tapi saya usahain tahun depan insya Allah Alhamdulillah saya gak menunda beneran Bu walaupun saya dapat kerjaan disini saya gak menunda Enakan Indonesia Harus dipantau ini gak usah khawatir Bu adventure saya soalnya kenal dekat sama Pak Arti kan jadi dia juga dia juga jurunya langsung pulang langsung pulang gitu iya oke makasih ya Nuk ya makasih semuanya sudah mau dengar cerita dari US email saya ada di slide jadi kalau ada pertanyaan atau misalkan mau diskusi bisa di email di slide atau verifikasi sorry gak banyak bisa diceritain karena banyak yang rahasia gitu ada konfesional paperworknya jadi gak boleh cerita di luar Lamar County tapi itu yang bisa diceritain top top dan lancar semuanya ya makasih Pak Ide lancar semua Gunawan juga Wisnu sama siapa dari Mas Teguh ya Teguh makasih Ibu Bapak oke baik terima kasih semuanya untuk yang sudah hadir di sesi sinar aku kali ini semoga kita dapat pembelajaran berguna dari Mas Wisnu ya kita dapat update info aktual dari US kebijakan-kebijakannya seperti apa semoga nambah ilmu siapa tahu ada hal-hal yang bisa berguna juga diterapkan di Indonesia siapa tahu itu saja kali ya terima kasih atas perhatiannya sehat-sehat semuanya amin 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 assalamualaikum waalaikumsalam terima kasih selamat menikmati